Jelang laga melawan tuan rumah Persibo, Persibura Jayapuram menjalani official training dan pre-match Prince Conference yang dihadiri oleh pelatih kepala Ricardo Salampesi dan perwakilan pemain Ramai Rumekik di Stadion Lieutenant General Sudirman Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu 30 November 2004. Arsitek Persibura Jayapura Ricardo Salampesi mengatakan seluruh penggawa Persibura Jayapura telah tiba di Bojonegoro dalam kondisi yang prima. Dikatakan Ramai Rumekik dan seluruh penggawa merah hitam dalam kondisi yang fit. dan telah melakukan official training di Stadion Lieutenant General Sudirman Kabupaten Bojonegoro. Mantan defender Persibura ini menegaskan kehidupan dirinya dan pasukan merah hitam untuk mengamankan 3 poin penuh. Ricardo juga mewas pada tim Bojonegoro yang telah menjaga performa tim selama putaran pertama yang selalu solid. Pertandingan besok dan secara kesiapan seluruh pemain dalam kondisi baik dan siap. Tentunya kami datang jauh-jauh dari Papua ingin mendapatkan hasil maksimal untuk pertandingan besok. Dalam persiapan tentunya ada hal-hal yang sudah kami siapkan untuk mengantisipasi kelebihan daripada Persibu sendiri. Ya kami tahu putaran pertama kemarin tim Persibu sangat solid dan tentunya itu menjadi catatan dan tuas padaan untuk kami ketika kami untuk pertandingan besok. Sementara itu Ramai Romakik mengakui dirinya bersama kolega Persibura Jayapura akan tampil agresif untuk meraih kemenangan. Saya memakili pelagakan dan teman-teman semua kami semua bermain dalam kondisi sehat 1% untuk pelagakan besok dari sisi mental maupun permainan kami sudah sangat siap untuk menghadap pertandingan besok. Persibura Jayapura akan dijamu Persibu Bojonegoro dalam putaran K2 Liga 2 Pegadaian musim 2004-2005 pada 1 Desember 2004 di Stadion Letnan Jenderal Sudirman Kabupaten Bojonegoro. Diketahui Persibura saat ini berada dalam kondisi prima menempati posisi keempat grup C dan berhasil meraih 2 kemenangan beruntun saat lagakandang di Stadion Mandala Jayapura menghadapi Rans Nusantara. Tim Liputan, para para TV News mengabarkan